Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Halo sahabat CMN, Jurnal Desa kembali lagi. Belasan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Agama Islam, STAI Al Barokah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Cabang Purwakarta, mengunjungi warga kampung Kahuripan Tajur, yang memproduksi gula aren yang hampir hilang di telan jaman. Gula aren yang khas dari bahan alami itu tidak boleh hilang, sebab itu adat istiadat warisan turun-temurun para leluhur. Berada di kampung Kahuripan Tajur, RT10, RW05, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Dengan dikelilingi indahnya suasana alam di sekitar, tentu menciptakan rasa dan kesan yang begitu istimewa. Kang Aceh, pemilik tempat sekaligus pembuat gula aren, langsung menyambut hangat kedatangan para mahasiswa. Pembuatan gula aren ini murni dan asli dari bahan alami yang diambil dari pohon kawung aren di alam hutan di sekitar. Air nira aren ini diambil langsung dari pohon kawung aren yang diwadahi oleh potongan kayu bambu. Pembuatan gula aren ini semua alami, mulai dari bahan gulanya, memasak menggunakan tungku hawuk dan kayu bakar, tatanan dan cetakan gula. Semua diambil dari bahan alami di hutan yang ada di sekitar kampung Kahuripantacur. Pohon kawung aren atau enau ini merupakan ternaman serba guna yang banyak manfaatnya. Mulai dari air lahangnya, buahnya yaitu kolang kaling, dan di dalam dahannya ada bahan untuk membuat bedak. Dan luar dahannya pun bisa untuk kayu bakar, sedangkan lidi dan injuknya bisa untuk bahan membuat sapu. Karena keaslian dan keunikan cara pembuatannya harus benar-benar dijaga dan dilestarikan. Kampung Kahuripantacur adalah kampung destinasi wisata edukasi bagi para wisatawan atau juga mahasiswa. Selain edukasi gula aren, tentu masih banyak edukasi lain yang perlu diketahui dan dipelajari di kampung Kahuripantacur ini. Juga, cara berkehidupan masyarakat kampung yang hingga sampai saat ini mempertahankan warisan dari para leluhurnya. Banyak pelajaran yang mesti diambil dan dipahami setelah mengunjungi kampung Kahuripantacur ini. Contoh dari soal pembuatan gula aren seakan tersimpan filosofi kehidupan yang penuh makna mendalam. Nah, sekian jurnal desa kali ini. Menarik bukan? Jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya yang akan membahas desa-desa dan juga keunikan lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!